Nando puji selangit sosok Mega Suryani Dewi setelah membunuhnya, pelaku berkali-kali tolak cerai. Nando Kusuma Wardana puji selangit sosok istri Mega Suryani Dewi setelah membunuhnya pada Kamis 7 September 2023 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Di mata Nando, sosok Mega Suryani bakti ada kurangnya. Tapi, mengapa ya dua anak itu tega menghilangkan nyawa sang istri? Nando membunuh Mega Suryani karena kalap setelah terlibat pertengkaran di rumah kontrakannya di Cikarang Barat, Bekasi. Pemuduhan itu dilakukan Nando dengan cara melukai leher Mega Suryani dengan pisau dapur. Setelah membunuh Mega Suryani, Nando kemudian memandikan jasad istrinya sampai bersih lalu membaringkannya di atas kasur. Nando sudah berumah tangga dengan Mega Suryani hampir 4 tahun. Dari pernikahan tersebut, Nando dan Mega Suryani dikaruniai dua orang anak berusia 3 tahun dan 1,5 tahun. Di mata Nando, Mega Suryani merupakan sosok yang baik dan sering membantunya. Dia memang sudah membantu saya. Dia juga kerja, sering membantu saya dalam ekonomi keluarga. Dia juga dua minggu, sering ikut event SPG. Kata Nando dikutip tribun jakarta.com dari YouTube Official Net News pada Jumat 15 September 2023. Nando terlihat serius ketika mengenang sosok wanita yang sudah memberikannya dua anak. Dikatakan Nando, selain baik, Mega Suryani juga merupakan sosok penyayang. Dia itu baik, penyayang, dia ceria orangnya. Pintar juga, cerdas sekali dan inovatif. Kalau cek-cok itu sering banget cerai-cerai, tapi saya tetap enggak. Kata Nando. Selama berumah tangga dengan Mega Suryani, Nando mengaku pertengkaran selalu dipicu masalah ekonomi. Termasuk ekonomi yang menjadi motif Nando menghabisi nyawa Mega Suryani. Sebelum menghabisi nyawa Mega, Nando sempat cek-cok terlebih dahulu di kamar tidur. Saya menggampar istri saya di kamar tengah. Terus saya seret jenggut, saya lihat pisau yaudah, langsung kalap. Kata dia. Nando mengatakan dua anaknya tak melihat aksi pembunuhan yang dilakukan kepada Mega Suryani. Pasalnya saat itu anak-anaknya sudah dalam keadaan tidur. Enggak, anak-anak di ruang tamu. Enggak lihat, dia sudah tidur. Kata Nando. Singkat cerita, pembunuhan pun terjadi di dapur setelah itu Nando memutuskan untuk memandikan sang istri. Nando mengaku membuka baju sang istri lalu membersihkannya di kamar mandi. Saya bopeng istri saya, saya lepas juga semua bajunya. Saya bersihkan semua bercak darah, semua yang ada di badan, di leher, semuanya. Kata Nando. Setelah itu Nando mengaku menggendong istrinya lalu memindahkannya ke kasur. Jasad istri kemudian dibaringkan, Nando pun hanya terdiam memandangi tubuh tak bernyawa itu sekitar 10 jam. Saya enggak ngapa-ngapain, diem aja di samping istri saya. Kata Nando. Berapa lama? Tanya jurnalis. Lama sampai jam 7 pagi. Neliatin aja. Kata Nando. Akibat terbuatannya, Nando dijerat pasal 339 dan 338 KUH pidana subsider. Pasal 4 ayat 3 tentang KDRT ancaman hukuman pidana 20 tahun penjara atau seumur hidup.